Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya Untuk membuat video materi pembelajaran tentang perjuangan Pak Nani Warta Pone Sebagai pemenuhan tugas sejarah minat Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit tentang histori perjuangan Pak Nani Warta Pone Siapa sebenarnya Pak Nani Warta Pone? Sebelum kita masuk pada perjuangannya Kita harus mengenal dulu Pak Nani Warta Pone ini Pak Nani Warta Pone adalah salah satu sosok yang sangat berjasa Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Khususnya pada Gorontalo Ia lahir pada 30 April 1907 Dan wafat pada 3 Januari 1986 Pada umur 78 tahun Ya itulah sosok Pak Nani Warta Pone yang saya ketahui Selanjutnya kita akan membahas perjuangan Pak Nani Warta Pone Awal dari perjuangan Pak Nani Warta Pone Dimulai dari bangku sekolah Ia memiliki pandangan yang berbeda pada penjajah Ia tak betah bersekolah Karena menurutnya Guru-guru yang berkebangsaan Belanda Mengagung-agungkan bangsa barat Dan merendahkan bangsa Indonesia Setelah Pak Nani Warta Pone selesai dari pendidikannya Ia memasuki dunia politik Dengan mendirikan cabang PNI dan Partindo Tapi organisasi ini dibubarkan oleh Belanda Karena dianggap sebagai ancaman Kemudian ia bergabung dengan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Pada tahun 1930 Karena tujuannya untuk umat Islam di Gorontalo Agar sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya Sehingga pandangan yang merugikan Islam Dapat dihilangkan Dan rakyat dapat berjuang bersama Untuk mencapai kemerdekaan Beliau menggunakan kesempatan dakwah Melalui kegiatan takblik Muhammadiyah Di kampung-kampung Selain untuk menyampaikan ajaran Islam Dia juga berusaha menanamkan kesadaran politik rakyat Untuk bersatu menggapai Indonesia yang merdeka Masyarakat Gorontalo Ternyata sangat suka dengan cerama-cerama Paknani Wartabone Apabila masyarakat tahu Bahwa yang memberikan dakwah adalah Paknani Wartabone Maka mereka akan datang berbondong-bondong Untuk menghadiri dan mendengarkan ceramahnya Puncak dari perjuangan Paknani Wartabone Adalah Peristiwa Hari Patriotik 23 Januari 1942 Pada saat itu Paknani Wartabone mendengar Jepang telah menduduki Minado Hal ini membuat orang Belanda di Gorontalo Menjadi ketakutan Dan bersiap pergi dengan melakukan rencana licik Yaitu pembakaran Dengan terdesaknya Belanda seperti ini Paknani Wartabone merasa Waktu perlawanan terhadap Belanda telah tiba Pada tanggal 22 Januari 1942 Belanda membakar kapal motor Kalio Dan gudang Kopra di Pilabuhan Menyetau hal ini Paknani Wartabone menyiapkan senjata Dan para pemuda Pada Jumat Pagi 23 Januari 1942 Pasukan yang dipimpin langsung olehnya Berangkat dari Suawa Menuju Gorontalo Sepanjang jalan Banyak Rakyat ikut bergabung Akhirnya Pada pukul 9 pagi Semua Pejabat Belanda di Gorontalo Berhasil ditangkap Setelah itu Paknani Wartabone Memimpin rakyat Menurunkan bendera Belanda Dan mengibarkan bendera merah putih Yang diiringi lagu Indonesia Raya Kemudian Bapak Nani Wartabone Dengan Melapaskan Basmala Memproklamasikan Pada saat itu Dengan pidato Pada hari ini 23 Januari 1942 Kita Bangsa Indonesia Yang berada disini Sudah merdeka Bebas Lepas Dari penjejahan Bangsa manapun Juga Bendera kita Merah putih Lagu kebangsaan kita Adalah Indonesia Raya Pemerintahan Belanda Telah diambil oleh Pemerintah nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!